Bab 1601 menyesal. Kalian harus bertanggung jawab. Al. Murakami menutupi lengannya sambil mundur dengan teriakan mengenaskan. Semua orang di tempat penampungan juga tercengang. Sebagai ahli alam bawaan yang bisa dengan mudah membunuh sekelompok zombie, salah satu lengan Murakami sampai patah. Sehebat apa orang yang menyerangnya. Jangan harap bisa kabur. Niko tidak memberi Murakami kesempatan untuk kabur, dia langsung merangsek dengan cepat. Dia meraih lengan kiri Murakami dan mematahkannya tanpa ragu-ragu. Kemudian sementara Murakami berteriak, Niko mematahkan kedua kakinya dan menghancurkan dantian Murakami sehingga semua kultifasinya musnah. Walau Niko merupakan yang paling lemah di tim Stefan, dia juga sudah memasuki alam pembangunan fondasi, jadi tidak menjadi masalah untuk menghadapi seorang ahli alam bawaan seperti Murakami. Dalam sekejap mata, Murakami, yang selalu semena-mena di tempat penampungan, berubah menjadi manusia tak berguna yang terjatuh di tanah sambil berteriak mengenaskan. Semua ini mengejutkan semua orang hingga tidak ada yang bisa berbicara. Tidak ada yang menyangka ada orang sehebat itu yang bersembunyi di antara para pendatang baru di depan mereka. Pantas saja mereka bisa bertahan hidup dalam situasi diserang zombie. Tembak. Semuanya, tembak sekarang juga. Ketika Murakami dikalahkan, Nakano dengan tegas memerintahkan semua anggota bersenjata di sekitarnya untuk melepaskan tembakan. Dor-dor-dor. Mereka pun menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Peluru yang sangat banyak menyatu menjadi ular yang berapi-api dan ditembakkan ke arah Stefan dan temannya. Menghadapi peluru yang datang, Stefan dan temannya tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Semuanya sontak mengaktifkan pertahanan mereka dan menahan semua peluru dalam diam. Ini adalah alam pembangunan fondasi dan alam pembentukan inti emas. Melihat berbagai warna dan bentuk perisai energi pada Carson dan Nico, Nakano terduduk di tanah dengan muka pucat. Dia yang seorang Grandmaster Agung, bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melawan begitu banyak orang super kuat. Dia langsung lemas karena ketakutan. Awalnya dia mengira Nico, yang sudah mengalahkan Murakami, adalah yang terkuat di antara orang-orang ini, tetapi tidak disangka Nico adalah yang terlemah. Bunuh mereka, Stefan mendengus sinis. Wu bersaudara bergerak pada waktu yang sama, mereka memadatkan energi untuk membungkus peluru di langit, semua peluru itu pun berbalik dan menembak semua lelaki bersenjata di depan mereka. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat ratusan lelaki bersenjata dibunuh semudah itu oleh Wu bersaudara, Nakano berlutut di tanah dan terus bersujud, celananya bahkan sudah basah. Dia pun memohon, Murakami yang memaksaku melakukan ini. Dia sangat kuat. Kalau aku tidak menurutinya, dia akan membunuhku. Murid, murid yang baik, kamu sudah mengakui aku sebagai gurumu. Tolong bantu aku untuk memohon kepada mereka. Jangan bunuh aku. Orang tua, kamu tidak layak menjadi guruku. Walis mengenyit dan dengan santai menyedot sebutir peluru ke tangannya. Kamu pikir aku tidak tahu pikiran kotormu itu. Lagian, semua yang dilakukan Murakami juga kamu yang suruh. Kalian semua satu komplotan. Kalian pantas mati. Tapi, kami tidak akan membunuhmu dan Murakami. Para pengungsi yang sudah ditindas dan diintimidasi oleh kalian selama ini pasti akan mengurus kalian dengan baik. Selesai berbicara, Walis menembakkan peluru itu dengan satu jarinya dan menembus Dantian Nakano. Ah! Kamu memusnahkan kultifasiku. Kamu terlalu kejam. Nakano jatuh ke tanah dengan tangan memegang Dantian, sambil berteriak dengan ngeri, Bunuh aku kalau kamu berani, bunuh aku. Sebagai orang yang punya pemikiran, Nakano tahu betul bagaimana para pengungsi di tempat penampungan akan membalas mereka sesudah dia dan Murakami kehilangan kemampuan bela diri mereka. Bagaimanapun, mereka sudah melakukan terlalu banyak hal yang lebih hina daripada hewan sebelumnya, mereka sarna sekali tidak memperlakukan para pengungsi sebagai manusia. Begitu mereka jatuh ke tangan para pengungsi, mereka pasti akan sangat menderita. Kalian kan sangat kuat, kenapa harus berkompromi? Murakami, yang terbaring di tanah, bertanya dengan enggan, Stefan dan temannya begitu kuat sehingga akan sangat mudah kalau mereka mau menggulingkan kekuasaannya, kenapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk ini? Semua ini pantas kamu dapatkan. Stefan tersenyum sinis. Kami hanya perlu mengumpulkan informasi intelijen, sesudah diusir, kami juga tidak ada rencana ke sini lagi. Ternyata kalian malah menginginkan perempuan cantik di pihak kami dan malah membiarkan kamatanda kurang lebih masuk lagi. Walau begitu, kami tidak punya niat untuk menghancurkan tatanan di sini. Bagaimanapun, tidak pedul betapa tidak bergunanya kalian, kalian masih bisa menjaga para pengungsi tetap hidup. Tapi waktu kami berencana untuk pergi, kalian malah bersikeras memakai kekerasan, jadi jangan salahkan karni. Lagian, kalian sudah langsung memerintahkan penganiayaan terhadap orang-orang negara huwa, jadi kalian memang pantas mati. Kalau begitu, ini menang salahku sendiril. Murakami menutup matanya karena menyesal sekaligus kesakitana tanda kurang lebih. Kalau dia tahu akan begini, selama dia tidak macam-macam dan membiarkan para dewa wabah ini pergi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Murakami, dasar otakmu hanya ada seks. Sudah ku bilang seks bisa berarti ada pisau di kepalamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sesudah mengetahui situasinya, Nakano menyalahkan Murakami dan berteriak, kalau kamu tidak membiarkan mereka masuk gara-gara perempuan, kita akan selalu menjadi penguasa di sini dan tidak akan berakhir seperti sekarang. Sialan, pada akhirnya kamu juga menyukai perempuan-perempuan ini dan menyetujui keputusanku. Sekarang kamu malah menuduhku. Ayo pergi, berada di sini satu menit dengan sampah semacam ini membuatku mau muntah. Malas meladeni Nakano dan Murakami, Stefan melambaikan tangan untuk mengajak semua orang pergi. Kalian tidak bisa pergi. Pada waktu ini, sekelompok pengungsi mendekat dan bertanya, kalian sudah membunuh Murakami dan personel bersenjata lainnya. Kalau zombie menyerang tempat penampungan, apa yang harus kami lakukan? Kalian begitu kuat, jadi kalian harus melindungi keselamatan kami. Selain itu, kalian sudah membunuh semua pemegang senjata, kalian harus bertanggung jawab. Asalkan kalian tinggal dan memperlakukan kami dengan baik, kami bersedia menghormati kalian seperti kami menghormati Murakami. Aku dulunya adalah selebriti internet terkenal di negara Dao. Asalkan kalian bersedia membawaku, aku bersedia tidur dengan semua lelaki di tim kalian. Kalau ada perempuan yang mau, aku juga bisa memuaskan mereka. Merasa Stefan dan temannya tidak sekejam Murakami, lebih bisa diajak berunding. Para pengungsi pun mengepung Stefan-Stefan dan temannya sambil mengatakan apapun yang mereka pikirkan. Minggir kalian. Menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu ini, Stefan berteriak dengan marah. Pepatah memang benar, orang yang baik akan ditindas. Kalian yang duluan bilang kalau kami mempunyai persediaan dan kemudian berteriak-teriak untuk membunuh kami agar mendapat hadiah. Sekarang kalian masih berani meminta kami melindungi kalian sekelompok sampah tak berguna ini. Murakami memperlakukan kalian seperti itu, kalian juga diam saja. Sekarang kalian berani berteriak di hadapan kami yang lebih kuat dari murak kami. Apa kalian mengira kami tidak berani membunuh orang? Ah! Dengan cepat sesudah Stefan selesai berbicara, Walis mengangkat tangannya dan menembakkan energi pedang, langsung memenggal kepala lebih dari belasan lelaki di barisan depan. Ini adalah konsekuensi yang harus kalian terima karena berkomplot dan mencelakai rekan-rekan negara hua kami. Siapa yang berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuh semuanya. Bab 1602 ini jelas bencana buatan manusia. Melihat Walis membunuh lebih dari belasan orang tanpa pandang bulu dan melihat sendiri pemandangan berdarah ini, para pengungsi sangat ketakutan hingga mundur dan tidak berani macam-macam lagi. Walau murak kami yang menindas kalian sudah jatuh, senjata yang mereka tinggalkan sudah cukup untuk menahan serangan zombie. Michelle memandang para pengungsi yang diam itu dengan sinis dan berujar, kalau kalian mau bertahan hidup, kalian harus mandiri. Kalau mengandalkan kekuatan orang lain untuk bertahan hidup, kalian hanya akan diperbudak dan dieksploitasi. Kalian sendiri yang harus memutuskan sendiri apa yang akan kalian lakukan. Selesai berbicara, Stefan dan Ternanya meninggalkan tempat penampungan di bawah tatapan rumit dan penyesalan dari para pengungsi. Kalau mereka tidak menyerang Stefan dan temannya, Stefan dan temannya pasti tidak akan diam saja dan tidak peduli pada mereka. Kalau para pengungsi ini benar-benar baik dan jujur, walau mereka adalah orang negara Dao, Stefan dan Michelle akan berusaha menjaga mereka. Meninggalkan beberapa formasi akan cukup untuk membantu mereka melawan serangan zombie. Sangat disayangkan orang-orang ini bekerja seperti harimau, membunuh begitu banyak orang negara Hua, dan menghianati Stefan dan orang lain demi kepentingan egois mereka sendiri. Sudah merupakan belas kasihan Stefan dan orang lain karena mereka tidak membunuh mereka secara langsung. Ah, tolong, tolong. Sebelum Stefan dan temannya meninggalkan tempat penampungan, mereka mendengar teriakan Murakami dan Nakano dari belakang. Kedua orang ini sudah terlalu sering menindas para pengungsi, dan kini mereka menjadi lumpuh. Tentu saja para pengungsi tidak akan atanda kurang lebih membiarkan mereka begitu saja. Nakano langsung dihajar habis-habisan oleh para pengungsi yang mirip serigala, jasadnya pun hancur. Murakami, yang tangan dan kakinya cacat total, disiksa selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya mati. Kedua orang ini mendapatkan balasan yang pantas. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Stefan dan temannya, jadi mereka tidak peduli. Sesudah meninggalkan tempat penampungan, mereka mengandalkan kemampuan terbang mereka untuk meninggalkan kota Makurazaki dan melanjutkan perjalanan ke utara. Kita akan kemana sekarang? Semua orang bertanya kepada Stefan dan Michelle dengan ragu. Walau sudah mendapat sedikit informasi, target selanjutnya masih belum jelas. Karena ada rumor kalau virus zombie yang melanda negara dao berasal dari Institute of Life Sciences kota Jing, kita tidak bisa mengabaikan petunjuk ini. Stefan berpikir sejenak, lalu berujar serius, tapi tugas utama kita adalah melenyapkan Sasuno, tidak perlu membuang waktu yang tidak perlu. Dono, pergilah ke kota Jing sendiri untuk menyelidiki virus zombie itu. Kalau rumor tersebut benar, kamu harus mencoba mempelajari virus itu dan melihat apa bisa membuat penawarnya. Walau negara dao sekarang ada penghalang dan terisolasi dari dunia luar, tidak ada yang tahu berapa lama penghalang tersebut akan bertahan. Kalau penghalang tersebut bocor dan virus menyebar, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Baik, Dono dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Yanggi mengikuti Dono dan menunjukkan kalau dia mau mengikuti Dono dengan tindakannya. Dono ahli dalam racun-beracun, Yanggi juga berasal dari sekte tanggar. Jadi, keduanya memang ahli dalam hal virus. Kalian harus ingat, yang paling penting adalah keselamatan nyawa kalian. Kalau kalian menghadapi bahaya, jangan memaksakan diri, kalian harus mencari cara untuk kabur. Stefan memperingatkan dengan gelisah, paling buruk, kita baru tangani masalah virus sesudah menangani Sasuno. Apa kalian mengerti? Mengerti. Dono dan Yanggi menjawab pada waktu yang sama, lalu meninggalkan tim dan bergegas menuju kota Jing. Yang lain akan langsung pergi ke ibu kota bersamaku. Melihat punggung Dono dan istrinya pergi, Stefan berujar dengan sinis, karena Dojo Sasuno ada di sana, kemungkinan besar dia bersembunyi di dekat situ. Mendengar pengaturan Stefan, tentu saja tidak ada yang keberatan. Walau lalu lintas di negara Dao sudah lama lumpuh, Stefan dan temannya masih bisa terbang, mereka hanya perlu menghadapi burung-burung yang sudah berubah jadi zombie. Sepanjang perjalanan, Stefan menemukan banyak tempat penampungan yang dibuat oleh para penyintas, tetapi mereka tidak pernah masuk ke dalamnya lagi. Tidak peduli seberapa buruk lingkungan hidup di tempat penampungan itu dan betapa gelapnya sifat manusia, Stefan tidak mau mengganggu tatanan yang sudah ada. Mereka hanya orang lewat, tidak ada yang bisa diubah kalau mereka bertindak gegabuh. Contohnya saja tempat penampungan Gunung Dewa Api, walau penguasa seperti Murakami, Nakano dan lainnya tersingkir, penguasa baru akan dengan cepat lahir di antara para pengungsi yang tersisa. Hanya saja karena perbedaan kekuatan antara kelas penguasa dan pengungsi tidak terlalu besar, maka penindasan yang terjadi mungkin tidak terlalu serius. Namun pada waktu yang sama, kelangsungan hidup tempat perlindungan sesudah kekuatan melemah akan sangat berkurang di akhir dunia seperti ini. Masih tidak ada yang tahu apakah situasi ini baik atau buruk. Tiga hari kemudian, Stefan dan temannya tiba di pinggiran ibu kota negara Dao dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sekarang ini, ibu kota negara Dao tersebut sudah berubah menjadi kota besar yang dikelilingi tembok kota baja setinggi 34 meter dengan teknologi canggih. Atas kota dilengkapi dengan berbagai senjata api berat yang canggih, dan sebuah pesawat tempur akan diparkir di setiap jarak tertentu di tembok kota. Seluruh kota juga ditutupi oleh pagar listrik yang mengjulang. Zombie tidak hanya tidak bisa menyerang kota dari bawah tanah, tetapi bahkan zombie terbang yang bermutasi pun tidak bisa memasuki kota dari udara. Kota ini sudah dipersenjatai habis-habisan, seperti benteng baja yang tak bisa ditembus. Jangankan zombie, bahkan tidak ada satupun senjata terlarang yang bisa menimbulkan pukulan fatal bagi kota ini. Apa akhir dunia memang seperti ini? Sesudah semua orang mendarat, Noel memandang kota di depannya dengan tidak percaya. Kenapa aku merasa seperti berada di dunia fiksi ilmiah? Dari kota yang dilindungi dengan baik dan mempunyai target yang jelas ini. Pada dasarnya kita bisa memastikan kalau virus zombie yang melanda negara Dao jelas merupakan bencana buatan manusia. Benteng seperti ini tidak bisa dibangun hanya dalam beberapa dekade, apalagi negara Dao membangunnya secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya, jadi mungkin akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Michelle tampak murung dan berujar dengan tegas, jadi, negara Dao sudah lama bersiap menghadapi virus biokimia ini dan semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Sepertinya memang begitu, tapi sekarang virus zombie sudah menggila di seluruh negara Dao. Apa layak hanya menyelamatkan kota ini dan membiarkan seluruh negara binasa? Carson mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa negara Dao melakukan ini. Kalau kita bisa memahami pikiran binatang, kita tidak ada bedanya dengan binatang-binatang itu. Michelle mengepalkan tangannya dan berujar dengan mengatupkan giginya, tadinya tempat ini adalah tempat berkumpulnya kelas penguasa dan para elit yang kaya, berkuasa di negara Dao. Selama bisa mempertahankan kota ini, itu sama saja dengan mempertahankan negara Dao. Kalau aku tidak salah, negara Dao yang hidup di bawah penindasan dan pengawasan negara-negara besar tidak pernah melupakan ambisi mereka untuk menguasai dunia. Sejak awal, mereka memang sudah siap mengembangkan virus yang bisa membuat kehancuran seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.